Ijinkan pembacaan SK Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Nomor 22 garis miring Kep, garis miring 3 Romawi, titik O, garis miring D, garis miring 2023 Tentang Pengangkatan Badan Pembina Pesantren Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan 2022-2027 Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Setelah menimbang A. Bahwa sehubungan telah ditetapkannya Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan 2022-2027 Perlu diikuti dengan penetapan anggota Badan Pembina Pesantren Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan 2022-2027 B. Bahwa nama-nama yang diusulkan dipandang mampu Serta telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Badan Pembina Pesantren Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan 2022-2027 C. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf A dan huruf B Serta untuk tertib dan kelancaran organisasi Perlu ditetapkan sesunan personalia Badan Pembina Pesantren Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan 2022-2027 Yang dituangkan dalam surat keputusan Mengingat satu anggaran dasar Muhammadiyah Dua anggaran rumah tanggal Muhammadiyah Tiga surat keputusan pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 48 Garis miring I Titik OB 2023 Tentang nomenklatur unsur membantu pimpinan persekatan Muhammadiyah Masa Jabatan 2022-2027 Memperhatikan Pembahasan dan keputusan rapat PENU Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Pada hari Rabu 17.23 14.44 Bertepatan dengan 5 Juli 2023 Memutuskan Menetapkan Keputusan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Tentang penetapan anggota Badan Pembina Pesantren Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan 2022-2027 Pertama Ulangi Pertama Mencabut SKPDM Kota Tasikmalaya Nomor 55 Garis miring Kep Garis miring Tiga Rumawi Titik O Garis miring D Tahun 2022 Pada tanggal 19 Juli 2022 Tentang BPP Pesantren Amanah Kedua Menetapkan Susunan Personalia Badan Pembina Pesantren Pesantren Amanah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Masa Jabatan 2022-2027 Dengan Susunan Personalia Sebagai Berikut Ketua Doktor Andes Haji U'un HS Sekretaris Sekretaris Haji Ulangi Sekretaris Haji Dede Habibullah MPD Anggota Doktor Andes Haji Fakih Jainuddin Anggota Doktor Andes Haji Hasan Asari Anggota Anggara Setia Permana SPD Ketiga Memberikan hak kewajiban keunangan Tugas dan fungsi Badan Pembina Pesantren Sebagaimana Diatur Oleh Persarikatan Keempat Menyampaikan Surat Keputusan Ini Kepada Yang Bersangkutan Untuk Dijadikan Pegangan Dan Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya Kelima Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal 1 Juli 2023 Sampai Dengan Tanggal 30 Juni 2027 Dan Apabila Terdapat Kekiluruan Akan Diadakan Perubahan Sebagaimana Mestinya Ditetapkan Di Tasikmalaya Pada Tanggal 17 Juhijah 1444 Hijriah Bertepatan Dengan 5 Juli 2023 Masehi Ketua Ditanda Tangani Haji Sam Suharib MN NBM 776 989 Sekretaris Ditanda Tangani Asep Rahmat SPD NBM 761573 Setempat Tembusan Disampaikan kepada Mudir Pesantren Amanah Muhammadiyah Tersikmalaya Dua Yang Bersangkutan Yang Terhormat Bapak Haji Uun Harun Bapak Haji Dede Habibullah Bapak Haji Pakih Zainuddin Bapak Haji Hasan Asari Dan Bapak Anggara Satya Permana Disilahkan Untuk Kedepan Untuk Pengukuhan Yang Terhormat Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tasikmalaya Pak Haji Ibsamsu Arief Disilahkan Bismillahirrahmanirrahim Setelahnya Disampaikan Surat Keputusan Bahwa Bapak Bapak ini Diberikan Amanah Dipercaya Untuk Menjadi Badan Pembina Pondok Pesantren Untuk Ini Pada hari ini Lembaga Atau Badan Pembina Pesantren Beserta Kepemimpinannya Dinyatakan Dikukuhkan Untuk Bukti Administrasi Dipersilahkan Untuk Didatangani Dan Pada PWM Untuk Menyaksikan Pendatangannya Manga Dibetang 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.